Halo Aka itu turut, aku pernah liat Aka nya di Geek Fam sih pas di MDL Kayaknya pas banget aku nge-cash jadi masih terngiang-ngiang Enggak, beda aku sama bawa Dan OG, kalo OG ngeliat ini sekarang di game kedua gimana? Ngeliat yang mana tuh? Gila gue mah santai banget bro OMG Karena pengen Instagram mereka tinggal satu poin lagi untuk ngedapetin slot Tiba-tiba keren final kita Selangka lebih dekat untuk mewakili Indonesia di 515 All Star Showdown Segar sekali ternyata damagenya di depan sana Fresh tentunya apa yang diberikan oleh Just No Limit dengan adanya Aka yang jungler Nah itu Buda itu, seru dukannya itu yang benar-benar menyebalkan tentunya Sangat bisa membuat musuh-musuhnya itu tiba-tiba terkaget dan heran Aka sekarang nyanteng ya, berani ya kayak maju ke depan Maju dong, maju emang Jalannya udah makin... Emang dia doang yang berani sama Buda yang maju terus, Aka juga maju terus Wow Tapi kali ini Ken lebih berani Lebih berani di depan sana, langsung coba adu retribution Berhasil diamankan oleh seorang Ken Kali ini Just No Limit, dia tidak memiliki satu buah retribution Jadi dia merelakan satu buah orange buff Sebenarnya Buda, itu lumayan mahal Sebenarnya Mal banget, soalnya udah dipakai diara purple kan Tapi mau gimana lagi, levelnya dia bakal ketinggalan dari Ken, kan udah ngedapetin level 4, Just No Limit baru ngedapetin level 2 Wah ini benar-benar bisa kita bilang dari para pemain tim pentagram mereka harus agak sedikit membuat... Membuat pergerakan ya? Beli waktu, beli waktu dulu Iya Berubah ya, memang banyak perubahan yang terjadi Bukan lagi dari yang kita tahu Rotasi dari Akai, yang dulu biasanya lucu-lucu gitu mubeng-mubeng pakai Hurrican Dance Udah nggak, biasanya pakai Thousand Pounder Happy Spin sekarang namanya Bukanlah, Happy Spin Happy Spin Padahal lagi, wujudu kan nge-vrrr Iya Happy Spin Emang sih, shock ya Udah ini, Akai yang sekarang bukan Akai yang dulu Akai sekarang bukanlah yang dulu Nah, dan yang paling betinya adalah kenokap Airborne aja, dari ini, dari Headbutt ini Bener-bener kepala batu, eh itu mah, stop, ya salah Tapi lihat di sisi line, di depan sana, ada real world manipulation Again, and again, dari Emperor Berhasil menutup pergerakan atas seorang Just No Limit Mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raganya Tapi Budi, jangan lupakan Di sini bakal coba diganggu lagi, ada Marsha di depan sana Bakal coba dibalas, tapi ternyata Vivian sudah standby on position Oh, 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 oh Sisi asat besar bisa dikeluarkan Just No Limit yang baru level 4 Tapi Ken mengedapkan level nama juga dan dapat Vivian dalam bahaya Mencoba tukar bergerakannya belakang Tapi dari Moshyanya malah tumbang duluan dengan circling eagle Dia nggak bisa keluar lagi, bisa masuk nggak bisa keluar Masalahnya satu Masalahnya satu, Budi Masya bukan pake flicker, tapi pake sprint Sprint Dan tadi immobilize Diiket kakinya pake puppet string Jadi nggak bisa kemana-mana, akan Marsha Akang Marsha deteng-deteng Kali ini harus tetap ditumbangkan dan menjadi first blood di arah top lane Iya, dia memberikan first blood ya ke arah atas Dari pentagram, Vivian yang berhasil selamat flicker yang manis sekali Menarik dirinya ke area dari segi turret Tapi dari Ken yang udah ngelapetin level 7 Cepet banget sih Dari rotation-nya, farming pattern Ken Membuat dia cepet ngedapetin item dan juga level Dari segi network Nggak beda jauh sih, 500 perak doang Tapi itu diambil Ken semua kayaknya Memang bukan hanya itu aja Lihat di sisi dari tim pentagram Mereka dicuri persatu-persatuan kali ini Dari junglinya Kenal, Budi Bukan satu persatu, tapi persatuan-persatuan Jadi sebiji, sebiji, sebiji Ini kalau bisa dibilang bukan di beli kodian, tapi satuan Dan bahkan para pemain dari tim pentagram Dari segi level just not limit Kehilangan dua level Masih ya, masih beda dua level nih Harus war kayaknya sih Retri-nya menang dari Ken dari segi level Tapi kita bakal lihat apakah adu retribution Kali ini bakal coba didapatkan Agak turun ke bawah sedikit ya Mas, lagi-lagi nada Lihat di sana heavy spin-nya Berhasil mendapatkan satu tapi jadwal ditumbangkan begitu saja Ken Berhasil di shutdown Emperor menunjukkan belakang double Dapatkan ripo Gak punya energi Emperor masih mau lebih rapi Mencoba menutup dengan satu buah sniper-nya Tapi ternyata Emperor masih bisa menggoceng tiga Udah ganteng jago jingle ya Gesia Wede, tapi inilah dia dari reply-nya Kelihatan banget bahwa Kaget sekali Yang terjadi tidak akan kita tunjukkan nanti saya Mengagetkan salnya warnanya Membuat para pemain dari tim pentagram Sepertinya agak sedikit harus lebih respect dengan ada Permainan seperti ini tapi ternyata Ternyata dari just not limit berhasil mengamankan Dan ternyata walaupun ketinggalan dua level itu ternyata bukan alasan Bude, just not limit ini retribusinya Boleh-boleh loh dari sepanjang Dari 515 MLBB Osar Showdown Ini dia bener-bener bagus banget retribusinya Bagus banget bagus Wacar banget ya Dari adjustor limitnya Oji buat masa inggris semua Cepat sih dia bisa gerak ke sana kemari Tapi dari tim GPX pun Dan mereka hadir Ken dengan level 9 Nyolongnya Nyolong yang kecil aja Nyolong yang kecil ya Dapat yang kecil Yang kecil dapat Jadi dikiranya Ken Itu masuk sisa Biasanya memang kan Kalau nih kalau ngejangle kayak gini nih Mereka tuh ambil kecilnya dulu nih Persis nih kayak Ken Sisa yang gede Just no limit Beda Sekaratin yang kecil Eh dateng Kennya di retribusinya Retribusnya yang gede Retribusnya yang kecil Papale-pale-pap Deng-deng Dami pentagram Mereka berusaha untuk menangin Bottom lane-nya Banana Dengan Tapi di atas Vivian tersandwich Terimbit 4 member dari tim GPX Tak bisa kabur kemana-mana lagi Flicker tak bisa digunakan Dan satu Touret pun juga runtuh Di atangan GPX Top lane sudah berhasil diakusisi Kembali lagi karya jungle Mid lane berusaha untuk memenangkan Laning yang lain dari tim GPX Yes bukan hanya itu aja Lihat di depan sana Heavis bin telah dikeluarkan Menuju ke arah seorang Ken Dimasukin ke arah Touret Terlalu jauh Tapi ternyata Lihat real world manipulation Ken Masih bertahan Coba di headbutt Menuju ke arah belakang Banana What are you doing Banana 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 Tidak melihat lautan buru-buru Dan bahkan Ken di depan sana Oh my god They're on play A beam strike Ternyata Yang nafsu bukan hanya Banana Tapi juga Ken Ingat nafsu mambunumu Dan itu terjadi Karena pentagram Mereka menyambut Ken Dengan tapangan terbuka Kemari Ken Dihabekin satu persatu Dan semuanya Tiba-tiba berbalik Dari keuguran yang sangat jauh Dari tim GPX Mulai disusul oleh pentagram Bahkan kayak bedanya cuma 300 perak Oh wow 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 Bude monster Permainan yang cukup menarik Dan bahkan just no limit Dengan adanya keuntungan Yang dia dapatkan dengan turtle tadi Dia masih tetap tertinggal satu level Just no limit berada di gas depan Tapi lihat Lilia was a little goal nya Terlalu sakit dari serang funi Dan bahkan coba dipasa begitu saja Heavy spin nya belum dikeluarkan Dan bahkan kali ini berhasil mendapatkan repo Belum ada follow up damage Dipasa dibundur ke arah belakang Buset dibawa sampai ke base Budi kayaknya nih Buset Tapi dari pentagram gak mau ngelanjutin lagi Begitu pula dengan GPX Super dive bisa berakibat fatal Jadi lebih baik mengamankan Yang pasti-pasti aja di depan mata dari GPX Sudah ada satu turtle Yang didapatkan diamankan Menambah gold mereka Mencoba untuk mengungguli lebih jauh lagi Dari pentagram Dan just no limit Mau mencoba untuk mencuri satu tetes darah terakhir Dari platform Dilepasin malas kali ini Just yang dalam bahaya Buset untuk kabur Dengan adanya heavy spin Buset-bubel Karya belakang Berhasil untuk selamat Bayblade terlalu kebut Double kill berhasil didapatkan oleh seorang cahit banana Di arah top lane sana Dan bahkan Yang tadinya kerugian ada di tangan dari pentagram Kalau berhasil menumbangkan dari seorang just no limit Tapi dibalikin keadaannya Budi Mongstar Disini malah di sisi dari tim GPX Mereka harus kehilangan dua playernya Ini Marciana juga funi Dan bahkan para pemain dari tim pentagram Mereka tidak ada yang tertumbangkan Samsung Samsung Wah Budi kita lihat cukup disini Berbahaya banget permainan dari pentagram Bener-bener bisa melakukan all play Melakukan sedikit permainan yang cukup Berbahaya Banana masih mau lebih Flicker ke arah belakang Yang nampaknya dari seorang Rapli tidak mau terlalu terburu-buru Karena Banana Memang tidak punya flicker Tapi dia punya petrify Yang Rapli pun sendiri tidak tahu apakah petrify nya ada or no Iya Mesti menjadi sebuah taka teki juga bagi lawan dari Banana Yang bisa bergerak ke kanan ke kiri Masuk Kalau buy one Banana boleh diaduk Ripo aja Bakal kabur nih ngelihat Banana Walaupun Tiga level ya Itu dia Tiga Dua Dua Sama Aku yayain aja Ji Biar kamu tuh kelihatan pinter gitu loh Ji Aduh Budi gak laku nanti Hai Oke kita bisa lihat di arah mid lane kali ini lihat Namanya pentagram mereka memiliki persegi lima namanya segi lima Penta itu lima Dan bahkan dari cahit punya lima langkah lebih tinggi dibandingkan dari seorang Rapli Nampaknya untuk team fight Tapi kalau segi level Rapli masih menang Oh iya Iya sih Karena dia punya injel lah jadi bebas stepnya kemana-mana Dengan cukup moving yang tidak terbatasi Cahit di depan sana lihat poking damage yang dilakukan Tapi ternyata Langsung coba mundur ke arah belakang Repo is coming Bakal berubah Ini Marcia mencoba temegang keperkiraan Di sana Vivian Di tengah sana reward manipulation Ini Marcia terperangkap Tapi ternyata Banana is coming Abel strike Masih bisa ada play to start play by Fanny kali ini Lihat Budi 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 Berhasil menghindari satu bar Abel strike Berhasil membuat Banana ditumbangkan Berhasil membuat Banana memakai satu bar Petrify nya lihat Budi 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 Wow Nice play Dan sekarang Lord terbuka untuk tim GPX Akan di meltdown dengan sangat cepat Masya nge-zoning out pember dari pentagram Supaya gak ada yang bergerak mendekatinya Dan Lord pertama Terhasil didapatkan oleh tim GPX Belum berhenti kan Mencoba untuk mendapatkan lebih keunggulannya Tapi just no limit kan Hafiz Bin Mengmundurkan pemain dari tim GPX Belum ada yang bisa untuk didapatkan Gak ada yang bisa digencak Tapi cukup Hanya untuk mengusir mundur saja Untung kali ini Lordnya masih ada dengan Lord yang pertama Masih anak kecil Lordnya Jadi pentagram Kalaupun dia kalah tifat dan kehilangan Lord Gak masalah Tapi mereka masih tetap harus concern dengan adanya Laning phase yang Terdorong dari tiga lane yang berbeda Cuma satu Kali ini gimana cara mereka melakukan defensif Just no limit Tidak memiliki damage dengan maksimal Tapi lihat Para pemain dari tim pentagram Mereka agak mundur sedikit demi sedikit triple Bakal coba tertangkap atau tidak Ternyata masih ada Gading Wind di depan sana Banana Dan bakal lihat di sisi lain Rapli berhasil mendapatkan satu buah Touret Tambah di ada bottom lane Mid lane touret juga akan menjadi obat Dari tim GPX Untuk mereka memberikan keadaannya gold Sudah unggul 2000 Dan lihat snipernya dari seorang Rapli Membuat Emperor setengah darah Wow Bude mongstar Cukup mengagetkan dari GPX Dug digdu keser banget Ini pelakangnya Emperor Kayak dia harus menempati posisi yang lebih baik lagi Kalau enggak Itu ada Rapli yang sigap untuk melepaskan snipernya Dan Memang sih Sulit banget Untuk kombo-bombo dari pentagram Maju ke area depan Posisinya Dari arah GPX Ada di area belakang Ada di area depan Terbagi sudah Vivian menjadi sasaran utama Tertinggal di area belakang Banana mencoba untuk buy one dengan Rapli Rapli bisa kabur ke area samping Dengan ada flicker Banana tumbang 2 Memang dari pentagram pun Sudah menghilang Tapi Emperor Memakan damage yang sangat besar dari tim GPX Tersebut satu Buat HP saja Oh Tapi lihat masih bisa di clear begitu saja Dan Chai di depan sana mencoba untuk menahan Semua defense yang diberikan Ada just no limit Heavy spinnya berhasil dikeluarkan Tapi ternyata pasifnya Dari turunnya tidak berhasil Melakukan clear terhadap minionnya Karena terdorong Just no limit Sebenarnya itu hal yang bagus bangetmu deh Mendorong minion keluar Tapi salah satu keuntungan dengan Arbeast Turret adalah Dia bisa melakukan clear terhadap minion Dan satu wave biasanya bisa hilang langsung Tapi karena tidak terkena Satu buah pasif yang dimiliki dari seorang Turret itu Minionnya agak kedorong keluar Dan minionnya masih bertahan hidup Iya Minion masih berada di sini Dan juga dari atas tengah bawah kali ini Posisinya pas banget Untuk di arah river Separuh map terbagi Dengan sangat adil Tapi pentagram Mereka cuma Ngedapetin baru tiga Turret nih Sedangkan KPX 6-6 nya udah dihancurin Sehingga lebih mudah untuk KPX Mendobrak Masuk ke arah base milik tim pentagram Ya Bananan tidak boleh terlalu terburu-buru sih dia Untuk melakukan satu buat dive in Dan bangkan di depan sana Ini Marsha berhasil ditumbangkan Oleh seorang just no limit Lihat udah punya blade armor One by one situation di arah bottom left Bakal coba dipasal Serang banana Lihat masih mau lebih Ripo masih ada satu bar terakhir dipaksa Karena bahkan one last bar Ripo Gawai pulang mau jadi gol Dan bahkan air strikenya Miss Masih terkejut dan lari Ada banana Banana kali ini Lihat Ini yang mencoba memaksa Membuat Ripo pulang mundur Karena belakang dan bahkan Retribution kali ini Bakal coba diadu dan bahkan Rapli save the day Oh my god Rapli Berhasil mendapatkan Satu buah Lord and Vanille Bersama dengan Rapli Funi Harus tumbang Cahit Memaksakan keadaan Karena mau tidak mau Dengan kerugian yang dia miliki Dia harus melakukan all out Yes Cring eagle karena belakang Cahit jadi bilet tapi saat itu Cee Papiler Masdan juga Mengikuti sang adik Rapli Disana Budemongsa Ini semua pemain Memberikan enter back Lord Yang didapatkan jadi sia-sia Dari tim Agap Pentagram Mereka berusaha untuk Masuk ke dalam Midlane Hei Wah Hei Trag buskah Dalam Trag buskah WHOA